Kitab Esther, Pasal 2 Esther diangkat sebagai Ratu Sesudah kemarahan Raja Ahasueros reda, ia mulai termenung karena kehilangan Ratu Wasti. Ia menyadari bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengannya. Para pendampingnya mengusulkan, Marilah kita mencari gadis-gadis yang paling cantik di kerajaan ini untuk menyenangkan Raja. Kita akan menunjuk orang-orang tertentu di setiap provinsi agar memilih anak-anak darah yang cantik-cantik untuk dibawa ke balai perempuan di istana. Hegai, sida-sida yang menjadi pengawas balai itu akan mengatur agar mereka diberi perawatan kecantikan. Anak darah yang paling menyenangkan Baginda akan menjadi Ratu Pengganti Wasti. Usul ini sangat menyenangkan Raja dan segera dilaksanakan. Di istana itu, ada seorang Yahudi bernama Mordecai, Putra Yair bin Simei bin Kish dari suku Benyamin. Ia dibawa sebagai tawanan pada waktu Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebuchadnezzar dan telah dibuang ke Babel bersama-sama dengan Raja Yekonya dari Yehuda dan banyak lagi orang yang lainnya. Ia mempunyai seorang saudara sepupu perempuan yang cantik sekali bernama Hadassah atau juga disebut Esther yang sudah yatim piyato. Esther diangkat anak oleh Mordecai dan dipelihara seperti putrinya sendiri. Sebagai akibat maklumat Raja, banyak anak darah dibawa ke balai perempuan di istana Susan. Di antaranya juga Esther. Hegai, petugas yang bertanggung jawab atas balai perempuan itu, sangat terkesan akan Esther dan sayang kepadanya. Hegai menyuruh orang membawa makanan istimewa untuk Esther, memberi dia perawatan kecantikan yang lebih baik, menyediakan tujuh dayang istana untuk melayani dia dan menempatkan dia di bagian yang paling mewah di balai perempuan itu. Esther tidak menceritakan kepada siapapun bahwa ia seorang Yahudi karena Mordecai melarangnya. Setiap hari, Mordecai datang ke pelataran balai perempuan itu untuk menanyakan keadaan Esther dan mengetahui apa yang terjadi atasnya. Sebelum anak-anak darah itu dibawa menghadap raja, masing-masing harus diberi perawatan kecantikan selama 12 bulan, 6 bulan dengan minyak mur dan 6 bulan lagi dengan minyak wangi-wangian istimewa serta berbagai kosmetik. Pada waktu seorang anak darah mendapat giliran dibawa menghadap raja Ahasueros, ia boleh memilih pakaian atau perhiasan yang diinginkannya untuk menambah kecantikannya. Pada sore hari, anak darah itu dibawa masuk ke istana raja dan keesokan harinya dibawa ke balai perempuan yang kedua, yaitu tempat tinggal para gundi keraja. Di situ ia berada di bawah pengawasan Saasgas, salah seorang sida-sida yang lain, dan akan tinggal di sana selama sisa hidupnya. Ia tidak akan bertemu lagi dengan raja, kecuali apabila baginda senang sekali kepadanya dan menyuruh memanggil dia lagi dengan menyebutkan namanya. Ketika tiba giliran Esther, anak Abihail, saudara ayah Mordecai, untuk menghadap raja. Ia mengikuti nasihat Hegai, sida-sida yang menjadi pengawas balai perempuan itu, dan berdandan menurut petunjuknya. Semua anak darah lainnya sangat kagum ketika melihat dia. Esther dibawa masuk ke istana raja pada bulan ke-10, yaitu bulan Tebet, atau Januari, tahun ke-7, masa pemerintahan raja Ahasueros. Raja mengasihi Esther lebih daripada perempuan-perempuan lainnya. Ia sangat senang kepada Esther, sehingga ia menaruh mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan menjadikan dia permaisuri, pengganti wasti. Untuk merayakan peristiwa itu, ia mengadakan lagi pesta yang besar bagi semua pejabat dan hambanya, membagikan hadiah-hadiah yang besar kepada semua orang, dan memberi keringanan kepada provinsi-provinsi berupa pembebasan pajak. Mordecai membongkar sebuah komplotan pengkhianatan. Kemudian raja memberi perintah untuk mengumpulkan lagi anak-anak darah yang cantik-cantik. Pada waktu itu, Mordecai telah diangkat sebagai pegawai raja Ahasueros dan sedang duduk di pintu gerbang istana raja. Sampai saat itu, Esther tidak pernah mengatakan kepada seorang pun bahwa ia orang Yahudi karena ia tetap menaati perintah Mordecai, sama seperti ketika ia tinggal di rumahnya. Pada waktu Mordecai sedang di pintu gerbang istana raja, dua orang sida-sida raja, Biktan dan Teresh, yaitu penjaga-penjaga pintu gerbang istana, marah terhadap raja dan bersekongkol untuk membunuhnya. Mordecai mendengar hal itu dan menceritakannya kepada Ratu Esther yang menyampaikannya kepada raja atas nama Mordecai. Setelah diselidiki, ternyata kedua orang sida-sida itu bersalah. Lalu mereka dijatuhi hukuman gantung. Semua peristiwa ini dicatat dalam Kitab Sejarah Pemerintahan Raja Ahasueros. Pemerintahan Raja Ahasueros. Pemerintahan Raja Ahasueros. Pemerintahan Raja Ahasueros.